Cinta adalah rahasia dan menjadi takdir dari sang pencipta. Meskipun telah dirancang sedemikian rupa, tidak akan bisa mengelak jika Tuhan telah bergandang. Salah satunya dialami pasangan di Kabupaten Kulonprogo ini, meskipun telah menyebar undangan dan berbagai persiapan, mereka harus ikhlas melangsungkan akad nikah mereka di Bangsal Rumah Sakit Umum Daerah Kulonprogo, Yogyakarta. Rona kebahagiaan terlihat di wajah pasangan ini usai menjalani prosesi sakral di depan penghulu, kerapat, dan keluarga. Muhammad, Adi Saputra, dan Suprapti terpaksa melangsungkan pernikahan di rumah sakit lantaran pengantin pria ini mengalami cedera akibat kecelakaan lalu lintas. Tak ada hiasan bunga ataupun janur kuning, layaknya prosesi pernikahan pada umumnya. Namun pernikahan yang digelar di atas ranjang dengan ditemani Tete Sancairan Infus di Bangsal Dahlia No. 6 Rumah Sakit Umum Daerah Wates, Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta, tetap berlangsung hitmat. Keduanya mengaku nekat menikah karena undangan sudah dilancur disebar, sehingga tidak mungkin lagi untuk diundur. Seluruh prosesi ijab kobul sengaja dibuat lebih singkat, agar tidak membebani kesehatan dari mempelai pria yang masih dirawat di rumah sakit. Meski demikian, seluruh persyaratan wajib untuk melangsungkan pernikahan seperti wali nikah, mas kawin, hingga saksi sudah dapat dipenuhi pasangan ini. Tentunya ada perbedaan, terutama dari acara yang disusun. Kalau di lapangan biasanya ada acara penerimaan tamu, kemudian ada sambutan pihak keluarga laki-laki, kemudian ada penerimaan keluarga diri perempuan, baru kemudian ada nasihat pernikahan, lalu baru ijab kobul dan doa. Sebelumnya prosesi serta pesta pernikahan pasangan Muhammad Adi Saputra dan Suprapti ini sedianya akan dikelar di rumah mempelai perempuan di daerah Wonosidilor, Kapanewonwates, Kulonprogo. Seluruh persiapan hingga undangan pun telah disubar, namun takdir berkata lain sehingga pasangan ini harus melangsungkan pernikahan di rumah sakit. Dari Kabupaten Kulonprogo, Jokowi.